Terungkap Minangki dapat perlakuan khusus Mahfud Benar Soal Moralitas Jaksa Ditulis oleh Nina Nur di Sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sekitar 2 minggu lalu Mahfud MD berbicara di depan jajaran Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Mahfud MD bicara soal moralitas Soal penegakan hukum di Indonesia yang terkesan jelek di mata masyarakat Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat Nanti diperas, nanti malah ditangkap dan sebagainya Saya tidak bisa melakukan apa-apa Presiden tidak bisa melakukan apa-apa Karena semua punya batasan kewenangan Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas Kata Mahfud Dilansir CNN Indonesia.com Mahfud juga mencontohkan kewenangan Jaksa yang kerap disalahgunakan Masyarakat pun menilai sikap dan moralitas para Jaksa Termasuk penegak hukum lain telah bobrok Saya sebagai Jaksa bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah Saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah Saya bisa cari bukti Itu adalah praktik industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis ujarnya Mahfud memberikan kunci untuk mengubah paradigma dan sikap para Jaksa itu Kuncinya dalam membina insan kejaksaan adalah moral Sudah tidak bisa dibohongi kita harus transparan dan akuntabel Kata Mahfud Mahfud juga memperingatkan para penegak hukum Bahwa di era keterbukaan informasi sekarang ini Sangat sulit untuk mengelak ketika membuat kecurangan Dalam menangani sebuah perkara Masyarakat saat ini juga semakin kritis Dan gemar memantau kinerja para penegak hukum Waktu itu oleh pihak oposisi publik dibuat lebih memperhatikan bagian pernyataan Mahfud Yang menyebut dirinya dan Presiden Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa Padahal harusnya pernyataan Mahfud itu dicermati secara keseluruhan dan dilihat konteksnya Mahfud sedang menyentil pihak kejaksaan Dalam waktu bersamaan dalam kasus Joko Chandra Ada para penegak hukum yang terlibat dan jadi tersangka Dalam kasus swab yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari Bahkan nama Jaksa Agung pun sudah disebut-sebut Belum lagi soal terbakarnya gedung kejaksaan Agung Pada akhir Agustus lalu yang baru-baru ini dinyatakan dibakar dengan sengaja Semua diliputi oleh misteri Seakan ada tangan yang tak kelihatan yang bergerak di belakang para penegak hukum ini Khususnya di jajaran kejaksaan Oke, kalau ada di pihak yang punya dendam pada pihak kejaksaan Karena para jaksa melakukan tugas mereka dengan baik dan benar Temukan segera orangnya Publik pasti akan menaruh simpati kok Namun kalau pihak yang menaruh dendam itu Karena misalnya sudah ngasih duit tapi gak dikerjain Misal loh ini Ya yuk diungkap saja Jangan pernah saling menutupi dosa sesama Karena kalau sampai ketahuan makin jelek saja nama kejaksaan di mata publik Melihat apa yang terjadi di dalam kasus Pinangki Saya kira moralitas yang disampaikan oleh Mahfud MD itu Masih jauh dari pencapaian di kalangan kejaksaan Saya baca beritanya di tribunnews.com dan kompas.tv Jaksa Pinangki ini kan sedang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI Jakarta Saya gak tahu ini maksudnya rutan khusus yang dibakai oleh pihak kejaksaan gitu ya Jadi yang mengurus adalah pihak kejaksaan sendiri Nah diungkap oleh anggota komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan Bahwa ternyata ada perlakuan khusus yang didapat oleh Jaksa Pinangki Waduh ini baru dalam proses sidang ya Sudah dapat perlakuan khusus Hal itu diungkap Arteria dalam merapat dengar pendapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin Menurut Arteria saat berada di tahanan Jaksa Pinangki diduga Bisa berolah raga sesuka hati Selain itu Jaksa Pinangki diduga juga melakukan tindakan Semena-mana kepada tahanan lain ketika dirinya hendak berolah raga Pak Jaksa Agung Apakah benar Jaksa Pinangki mendapatkan perlakuan khusus Bisa olah raga Mau olah raga geser-geser perabatan orang di dalam tahanan Kata Arteria Atas dasar itu Arteria mengharapkan kepada Jaksa Agung agar bisa mengungkap aktor yang bermain Di dalam kasus Jaksa Pinangki Hal itu demi mencegah nama bayi Kejaksaan Agung tercoreng lebih dalam Namun Arteria mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengungkapnya Ini harus hati-hati Karena kalau tidak hati-hati bisa membakar institusi Membakar integritas Membakar soliditas internal Yang menarik perhatian saya juga perkataan Arteria Soal disebutnya nama Jaksa Agung dalam kasus Pinangki Saya kecewa kemarin ada nyaret-nyaret nama Jaksa Agung Dan juga nyaret-nyaret nama Pak Ketua Mahkamah Agung Untuk masalah pengurusan fatwa bebasnya Pak Joko Chandra ujarnya Jangan sampai kasus ini ditunggangi oleh kepentingan yang menggeser posisinya Pak Jaksa Agung Mungkin maksud Arteria mengajarkan Agar kita tidak berperasangka buruk dulu pada Jaksa Agung Toh kalau dilihat dari masa kerjanya Memang belum setahun SD Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung Kalau ada banyak oknum di jajarannya Akan butuh waktu tahunan untuk membersihkannya Soal perlakuan khusus terhadap Pinangki di rutan itu Sudah mencoreng lembaga kejaksaan loh Ini adalah peringatan bahwa SD Burhanuddin Mesti kerja keras untuk bersih-bersih Apalagi kalau sampai nanti bisa terungkap lagi Ada oknum lain yang bermain di kasus ini Ingat kuncinya ada di akhlak Eh moralitas Sekian dulu dari kurak-kurak Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Lebih berbahaya keturunan PKI atau Tengkuzul Ditulis oleh Ayas di Sewor.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Pemberontakan PKI memang pernah terjadi di Indonesia Pun demikian dengan sederet kisah kekejamannya Orang-orang PKI yang dulu memberontak punya keturunan yang sekarang masih hidup Salah satunya Ilham Aidit Namun menghakimi keturunan anggota PKI sama seperti kelakuan nenek moyang mereka Di tahun 1965 Tentu tidak adil Terlebih hingga detik ini tidak pernah melihat adanya upaya untuk memberontak dari anak cucu PKI Saya yakin para keturunan anggota PKI tak pernah meminta dilahirkan sebagai anak keturunan anggota PKI Mereka tentu tidak bisa menolak kehendak Tuhan lahir sebagai anak cucu anggota PKI Tapi saya yakin anak keturunan PKI berbeda dengan anggota PKI Dan mereka pun mungkin mengutuk keras tindakan nenek moyangnya itu Mereka ingin hidup aman dan tentram di bumi Indonesia Saya yakin mereka menghormati pemerintah Indonesia Mungkin para keturunan anggota PKI merasa sedih tiap bertemu bulan September Sebab di bulan itu biasanya ramai isu kebangkitan PKI Tak ketinggalan seruan untuk menonton film G30S PKI Meskipun mereka sendiri mungkin mengutuk perbuatan nenek moyangnya di tahun 1965 Namun saya yakin mereka merasa menjadi warga kelas 2 di Indonesia Seolah keberadaan mereka tidak diinginkan dan dianggap berbahaya di Indonesia Padahal bisa jadi mereka justru ingin hidup aman dan damai Serta menghormati pemerintah Indonesia Dari sekian orang yang suka menebar kebencian kepada PKI Ada nama Tengku Zulkarnain Nyaris tiap bulan September Tengku memprovokasi masyarakat dengan isu kebangkitan PKI Tengku Zulkarnain bahkan menyebut bahwa ada kemungkinan sejumlah anak cucu orang-orang komunis tersebut Juga akan terlibat dalam percaturan politik Indonesia Sebagai antek keluarga cendana Mungkin menjadi sebuah kewajiban untuk terus memunculkan isu kebangkitan PKI di Indonesia Dengan tujuan agar Soeharto dianggap sebagai orang yang berjasa menumpas PKI Namun jika dibandingkan antara Tengku Zulkarnain dengan anak cucu keturunan PKI Kira-kira lebih berbahaya siapa bagi bangsa Indonesia Mari kita telah Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Widjaya Anak cucu PKI belum tentu otaknya politik melulu Seperti otak Tengku Zulkarnain Yunarto juga menuturkan bahwa bisa saja mereka saat ini hanya sekedar bekerja Guna memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari Lagipula tidak ada seorang pun yang bisa memilih ia dilahirkan dari orang tua Dengan latar belakang partai tertentu Saya sepakat dengan Yunarto Hingga detik ini tak pernah ada informasi atau berita tentang anak keturunan PKI Yang melakukan tindakan kriminal Apalagi tindakan separatis Mereka hidup seperti biasa Seperti rakyat lain pada umumnya Mereka memang keturunan anggota PKI Tapi mereka tak pernah melakukan perbuatan Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya Mereka para keturunan PKI juga lebih banyak diam dalam menjalani kehidupan Tak memberikan banyak komentar Apalagi nyinyiran terhadap pemerintah Indonesia Mereka juga tidak pernah mengajak orang untuk melakukan pemberontakan Meskipun setiap bulan September kerap diintimidasi Dengan isu kebangkitan PKI Sekarang bandingkan dengan Tengku Zulkarnain Meskipun menjadi anggota MUI Namun dia bukan ulama Sangat berbahaya ketika ada orang yang bukan ulama Tapi dianggap ulama Bukan manfaat yang didapat oleh umat Tapi malah bisa menyesatkan Selain itu Tengku Zulkarnain juga seorang provokator ulung dan penebar kebencian Provokasi dan ujaran kebencian yang ditebarkan Tengku Zulkarnain Bisa memunculkan perpecahan di Indonesia Serta bisa meretakan kerukunan antarumat beragama Provokasi Tengku Zul bisa mengadu domba rakyat dengan pemerintah Serta antara rakyat dengan rakyat Tengku Zul juga tidak bisa dijadikan contoh yang baik Meskipun anggota MUI Namun akhlaknya bisa dikatakan nol Dia seperti tidak pernah diajari sopan santun oleh kedua orang tuanya Hal ini bisa terlihat dari bagaimana kurang ajarnya Tengku Zul terhadap Presiden Jokowi Jika orang seperti Tengku Zul menjadi panutan umat Akan jadi seperti apa masa depan rakyat Indonesia Meskipun Tengku Zul bukan keturunan PKI Namun menurut saya Dia jauh lebih berbahaya buat bangsa Indonesia Dibanding anak keturunan PKI Tengku Zul secara nyata suka sekali memprovokasi dan merebar ujaran kebencian Tengku Zul juga secara nyata memusuhi dan merendahkan pemerintah Indonesia Jadi ketika Tengku Zul terus menerus nyinyir kepada anak keturunan PKI Seharusnya dia malu pada diri sendiri Sebab dirinya tidak lebih baik dibanding anak keturunan PKI Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Sampai jumpa Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax